Selamat siang, Assalamualaikum Pak dokter dan dekan-dekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin beritahu Anda. Saya itu 161 berat 49 kg, jadi saya merasa saya di bawah rata-rata dan sedang mengupayakan naik-naik. Tapi saya penderita alergi di karya kalijata yang cukup parah. Jadi ikut IF ini karena saya baca bisa mengatasi alergi juga. Cuman saya ingin tahu kalau untuk mengatasi alergi itu saya harus sampai selevel mana IF-nya. Karena tadi ketika saya mencoba yang level 1 saja, sudah sebulan saya coba. Saya tidak bisa menaikkan berat badan. Karena makannya walaupun tiga kali tetap kapasitas saya sudah tidak bisa, kayaknya susah ditambah lagi asupannya. Sehingga kalau harus dikurangi jadi dua kali makan apakah saya tidak makin kurus gitu ya. Terima kasih Pak dokter. Mungkin itu pertanyaan saya sementara waktu ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Iwin pertanyaannya. Jadi kalau saya simpulkan ada dua masalah. Yang pertama ingin mendapatkan manfaat kesehatan dari puasa terutama untuk mengurangi atau mengatasi penyakit alerginya. Yang kedua karena berat badannya juga istilahnya kurang ya karena maksudnya masih di bawah normal. Malah kalau tingginya 160an beratnya 40an itu masih underweight gitu ya. Nah takutnya puasa ini malah nanti makin menurunkan berat badan ya. Jadi itu saya jawab dulu yang pertanyaan kedua. Nah bagaimana kan disini juga banyak orang yang ikut menjalankan puasa intermittent tujuannya itu bukan untuk menurunin berat badan. Ya walaupun sebagian besar sih kebanyakan berat badannya kelebihan dan salah satu motivasi utama menjalankan puasa intermittent itu untuk menurunkan berat badan. Tapi ada 10-20% itu yang berat badannya udah bagus atau malah kurang. Nah pengen dapat manfaat kesehatan dari puasa intermittent tapi takutnya berat badannya tambah turun. Sebenarnya ada berbagai cara tips untuk tetap menjalankan puasa intermittent tetap memperoleh berbagai manfaat kesehatannya dan berat badannya bisa stabil atau malah kalau pengen dinaikkan ada beberapa tipsnya. Kalau untuk orang-orang yang pertama yang kedua tentang alergi nanti dihubungkan dengan pertanyaan yang pertama ya pertanyaan yang tadi dibahas gimana supaya berat badannya gak tambah turun. Pertanyaannya Bu Bibin tuh untuk alergi ini saya mesti berapa jam puasanya gitu. Jadi intinya gini alergi itu kan alergi itu mirip sama penyakit autoimun ya jadi sistem pertahanan tubuh yang sistem pertahanan tubuh kita kan fungsinya membasmi semua hal yang dianggap berbahaya buat tubuh. Nah kalau sistem pertahanan tubuhnya itu terlalu pada saat kondisi dia tuh bisa jadi overreaktif gitu jadi berlebihan reaksinya. Kalau alergi ini prinsipnya ada bahan-bahan yang apa namanya substansi ada zat yang sebenarnya gak berbahaya buat manusia gitu. Tapi si tubuh itu menganggap zat itu tuh berbahaya misalnya ada orang yang alergi sama debu gitu atau alergi sama makanan tertentu misalnya makanan laut, seafood, udang gitu. Sebenarnya kan udang itu kan gak berbahaya buat tubuh ya. Si apa namanya udang atau debu itu kan sebenarnya AC, freon itu kan sebenarnya gak berbahaya buat tubuh. Tapinya kalau misalnya sistem pertahanan tubuhnya corselet gitu dia tuh menganggap si udang itu, si debu itu, si zat yang tadinya gak berbahaya itu dianggap berbahaya. Jadi dia mengeluarkan reaksi. Kalau ada yang reaksinya alergi itu di saluran nafas misalnya kayak primitis bersin-bersin atau asma sesek nafas atau di kulit misalnya sampai gatel-gatel kayak yang diwiwi tadi. Jadi kenapa si alergi itu bisa terjadi ya dan bagaimana si puasa tuh bisa membantu si alerginya. Nah si alergi ini tuh terjadi karena banyak faktor tapi salah satunya karena si sistem pertahanan tubuhnya bekerja terlalu berat. Jadi dia tuh mendapat tugas yang terus-menerus berat yang banyak dari hari ke hari, dari jam ke jam sehingga nanti responnya tuh jadi berlebihan. Contohnya tuh bisa analogi yang sederhananya tuh kayak satpam di mal misalnya. Itu tuh sistem pertahanan tubuh itu tuh bisa dianalogikan seperti sistem pertahanan satpam yang kerjanya di mal. Kalau dia shift-nya normal gitu ya, jumlah pengunjung normal, shift-nya normal 8 jam ya misalnya pagi sampai siang, nanti siang ada yang ganti shift-nya. Itu tuh dia kerjanya normal gitu, jumlah pengunjungnya normal gitu ya. Kalau jumlah pengunjung normal, kerja dia shift-nya normal, si satpam ini tuh tim satpamnya tuh dia tidak akan berespon berlebihan. Tapi kalau misalnya dia kurang shift-nya terlalu panjang, kurang dikasih istirahatnya kurang, kemudian kerjaannya terlalu banyak, pengunjungnya terlalu banyak. Itu tuh lama-lama dia tuh bisa timbul istilahnya jadi hypersensitif, si satpamnya jadi gampang marah. Yang tadinya pengunjung yang membawa tas yang sebenarnya nggak berbahaya diperiksa berlebihan, dipisahkan dulu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya timbul karena si satpam ini, ya, atau si sistem pertahanan tubuh mendapat tugas yang berlebihan. Nah, si sistem pertahanan tubuh tuh kan kerjanya nggak cuma terhadap kuman, dia juga terhadap radikal bebas. Nah yang sebenarnya yang konstan masuk ke badan kita tuh sebenarnya radikal bebas tuh lebih banyak dibandingkan kuman. Ya, kalau kita makan misalnya makan yang sudah dibersihkan kan kumannya nggak ada, tapi kalau kita makan beras, makan sayuran, buah-buahan yang sudah dicuci gitu, kumannya sih nggak ada. Tapi di dalamnya tuh ada pesticida, ada zat pengawet, ada hal-hal zat-zat yang berbahaya buat tubuh yang sifatnya tuh kayak radikal bebas. Nanti pembahasan tentang radikal bebas tuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan, khususnya nanti peran dari air hidrogen. Si air hidrogen itu dengan kuasa tuh saling melengkapi, jadi kalau misalnya kita bisa minum air hidrogen tiap hari, gantikan airnya dengan air hidrogen yang biasa kita minum. Si radikal bebas yang masuk tubuh itu tuh bisa dinetralisir dari jam ke jam, dari waktu ke waktu sepanjang hari. Si radikal bebas itu tuh yang membuat sistem pertahanan tubuh kita tuh bekerja keras gitu. Kalau kita makan beras, ada pesticidanya, pagi, siang, sore, makan sayuran, buah-buahan yang ada pesticidanya, makan junk food yang banyak pengawetnya, makan bahan makanan yang ini, terus kena asap rokok, kena polusi udara, si sistem pertahanan tubuh itu kerja luar biasa beratnya. Kalau terjadi hal itu tuh bertahun-tahun, nanti tuh lama-lama korslet gitu si sistem pertahanan tubuhnya, sehingga dia yang tadinya dianggap gak berbahaya, kok jadi sama tubuh dianggap berbahaya, akhirnya timbul alergi seperti urtikaria, kaligata, kemudian nanti bersin-bersin. Padahal, jadi ada yang kedinginan tuh bersin-bersin sampai gak berhenti-berhenti, atau sampai asmanya jadi gara-gara menghirup asap rokok gitu. Padahal orang lain hirup asap rokok tuh gak terlalu responnya, gak berlebihan, ini tuh terlalu berlebihan. Nah itu juga mirip dengan sistem autoimun juga gitu, autoimun lebih parah lagi, tubuhnya sendiri tuh diserang. Kalau misalnya alergi tuh masih relatif lebih ringan, bahan yang tadinya gak berbahaya, dianggap berbahaya. Tapi kalau autoimun tuh tingkat yang level yang lebih tinggi lagi dari alergi ya, karena si tubuhnya tuh melihat, sistem pertahanan tubuh melihat tubuh kita sendirinya tuh dianggap musuh sehingga dihancurkan. Nah itu, apa namanya, prinsip dasarnya. Nah kenapa si puasa tuh bisa bermanfaat untuk alergi dan autoimun? Karena sederhana, pada saat kita puasa, nah gini, sistem pertahanan tubuh itu mempertahankan tubuh dari berbagai kerusakan yang timbul akibat radikal bebas dan mikroorganisme yang berbahaya buat tubuh. Nah itu tuh masuknya lewat saluran cerna, lewat saluran nafas, sama lewat kulit, terutama tuh tiga itu. Tapi yang paling utama tuh kalau di kulit, sebenarnya kulit kita tuh kalau misalnya gak ada luka, gak ada apa, gitu ya, itu tuh bagus-bagus aja. Gak akan bisa kuman tuh masuk. Jadi sebenarnya yang masuknya tuh terutama dari saluran nafas sama saluran cerna. Saluran nafas juga gak terlalu banyak. Di udara yang kita hirup itu ada kuman, ada bakteri, ada virus, tapi-nya gak sebanyak yang masuk lewat saluran cerna. Nah si saluran cerna ini yang sumber masalah tuh ya. Makanya hadisnya bilang sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah udang penyakit, dan kuasa adalah obat. Itu tuh bukan sekedar makanan aja, segala macam yang masuk ke kita, dari mulai makanan, minuman, misalnya air yang kita konsumsi aja. Kalau itu banyak mengandung mikroplastik, itu tuh radikal bebas. Kalau mengandung BPA, karena dari air mineral yang kena panas, kemudian plastiknya itu larut ke dalam minumannya, kemudian minumannya kita konsumsi, itu juga radikal bebas. Itu tuh membuat sistem pertahanan tubuh tuh jadi bereaksi. Jadi dia kerja terus, dia memisahkan, oh ini berbahaya, ini gak berbahaya. Dia kerja terus panjang hari. Nah sekarang apa yang terjadi kalau orang berpuasa? Kalau orang berpuasa, itu tuh yang saluran cerna itu sama sekali, gak ada makanan yang masuk sama sekali. Gak ada makanan, gak ada minuman kalau yang dry fasting, kalau yang water fasting kan boleh minum. Nah makanya disarankan minumnya juga, jangan minum yang mengandung radikal bebas. Sistem pertahanan tubuh tuh, tiba-tiba misalnya kita yang gak pernah puasa. Terus tiba-tiba tuh kita menjalankan program puasa. Misalnya Ibu Wiwi udah jalanin program intermittent fasting level 1 selama sebulan. Berarti kan tiba-tiba yang dulunya misalnya jarang berpuasa, tiba-tiba sekarang 14 jam gak ada makanan yang masuk sama sekali dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Itu tuh buat sistem pertahanan tubuhnya itu, mungkin kita gak rasa dalam waktu dekat. Tapi buat sistem pertahanan tubuh kita tuh sangat signifikan. Itu tuh sangat seperti beristirahat gitu. Tiba-tiba gak ada makanan yang harus diperiksa. Gak ada radikal bebas yang harus di-check. Gak ada lagi, kalau kita melakukan dry fasting ya, misalnya gak minum juga, itu tuh gak ada. Bener-bener sih saluran yang istirahat tuh gak cuma saluran cernaknya. Kan kita anggap kalau kita puasa, berarti yang istirahat tuh saluran cernak. Tapi sebenernya ginjalnya juga istirahat, karena gak memproses lagi makanan dan minuman untuk dibuang racunnya. Jadi dia bener-bener bisa istirahat ginjalnya. Kemudian livernya istirahat. Kemudian otaknya juga bisa dapat lebih banyak energi, karena energi yang tadinya digunakan untuk mengolah makanan, semuanya bisa diambil sama otak untuk kerja. Kemudian yang salah satu yang sering dilupakan, itu sebenernya sistem pertahanan tubuh kita tuh bener-bener beristirahat gitu. Nah sekarang, kalau misalnya istirahatnya cuma 14 jam, tentu beda sama kalau istirahatnya 18 jam. Tentu beda sama kalau istirahatnya 24 jam. Nah, si puasa ini tuh, makin lama kita istirahat, jadi gini, prinsipnya tuh gini, kalau untuk orang yang takut kehilangan berat badan, mendingan puasanya jangan terlalu sering, tapi yang panjang gitu. Ibu-ibu itu milih puasa Senin-Kamis aja, tapi Senin-Kamis ini pas sahurnya cuma minum air putih. Nanti dari jam 6 sore, hari Minggu misalnya, jam 6 sore makan, atau jam 7, jam 6, jam 7, terus jam 4 pagi, sahurnya tuh cuma minum air putih, terus bukanya tuh nanti jam 6 sorenya lagi, hari Senin-nya. Jadi puasa Senin-Kamis, sekaligus puasa level 7, yaitu 24 jam kan, berarti gak makan apa-apa, gak minum selama 14 jam, minumnya cuma terakhir jam pas sahur gitu. Kalau bisa minum air hidrogen. Ya nanti air hidrogen juga punya banyak manfaat untuk alergi, untuk autoimun gitu-itu. Si air hidrogen itu ada bahasan khusus nanti di ruang dokter, kalau videonya udah jadi tinggal nonton. Jadi kalau misalnya, kalau 24 jam seminggu 2 kali gitu ya, itu kan gak terlalu banyak puasanya. Tapi manfaat buat sistem pertahanan tubuh, mengistirahatkan sistem pertahanan tubuhnya lebih signifikan dibandingkan kalau, walaupun misalnya 14 jamnya, kalau di total-total lebih banyak kan, 14 jam setiap hari, misalnya selama seminggu, kali 7, kali 14, 84 jam. Sementara kalau misalnya puasa yang 24 jam, 2 kali seminggu kan cuma 48 jam. Tapi si istirahatnya itu jauh lebih lama. Ya dibandingkan, jadi sistem pertahanan tubuh itu bisa istirahatnya lama, terus gitu. Nah nanti itu ada yang namanya setelah 18 jam puasa, mulai tubuh itu mengaktifkan yang namanya autofagy, mengaktifkan yang namanya growth hormone, mengaktifkan yang namanya stem cell. Nah makin lama, makin panjang, si growth hormone, stem cell, dan autofagy-nya itu makin aktif. Nah ini tuh sangat banyak fungsinya terhadap perbaikan. Kan artinya kalau orang yang alergi itu, sistem imunnya itu ada masalah, ada kerusakan. Cara kerjanya tidak ganggu. Nah kalau misalnya puasanya lama, si autofagy-nya itu nanti akan memperbaiki sel-sel imun yang rusak, yang korslet tadi. Si growth hormone-nya akan membentuk sel-sel imun yang baru dibantu dengan stem cell. Stem cell-nya itu sel-sel yang istilahnya bisa jadi apa aja. Kemudian dia didorong sama growth hormone, kemudian dibantu sama autofagy untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian nanti hasilnya, kalau kita puasanya lama, sistem imunnya jadi lebih bagus kerjanya untuk pasien autoimun, untuk pasien alergi, itu bisa dirasakan efeknya itu dalam beberapa waktu. Tapinya tiap orang itu beda-beda. Tidak bisa misalnya berapa jam yang saya harus puasa, berapa lama saya harus lihat hasilnya, karena tiap orang itu beda-beda. Metabolismenya, genetiknya, aktivitasnya, tingkat stresnya, segala macamnya itu beda. Jadi yang pasti, itu itu secara fisiologis, sistem imunnya akan beristirahat dari waktu. Jadi dalam satu minggu itu, ada sistem imun beristirahat sampai 24 jam, benar-benar tidak banyak kerjaan. Nah, pada saat itu, setelah 18 jam, autoimun, autofagi, sistem sel dan growth hormone-nya akan meningkat, dan itu akan ada banyak perbaikan. Nanti bisa dilihat dalam 1, 2, 3 minggu, atau 1, 2 bulan ke depan, lihat respon bagaimana alerginya, penggunaan obat-obat alerginya apakah menurun. Tapi harus sabar, memang tidak bisa pakai target ini sebulan, harus sudah hilang alerginya. Tidak bisa, karena tiap orang kan beda-beda. Mungkin itu, saya kasih jawaban gambaran yang panjang, supaya bisa dapat gambaran tentang manfaat puasa pada alergi dan autoimun secara keseluruhan, untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Satu lagi, kalau Buwiwin bisa, nanti kalau sudah 24 jam yang level 7, itu coba level 9. Level 9 itu 36 sampai 48 jam, sampai 72 jam, tidak makan apa-apa, cuma minum air putih. Nah, itu dikatakan sistem imunnya setelah 3 hari, kita sama sekali tidak makan apa-apa, kalori tidak masuk apa-apa, itu sistem imunnya itu benar-benar jadi yang baru sama sekali. Jadi, kalau misalnya, mau memperbaiki alerginya, itu yang paling bagus itu level 9 sebenarnya. Level 9, tapi kan tidak bisa langsung, pelan-pelan, tapi harus bertahap. Harus bertahap, jadi nanti dilatih dulu 24 jam, kalau sudah 24 jam tidak terbiasa, nanti dinaiki 36 jam, kemudian naik lagi nanti beberapa minggu kemudian, 48 jam, sampai bisa, sampai total 72 jam. Tidak usah buru-buru, tapi pelan-pelan, bertahap, jadi targetnya itu, kalau yang alergi, autoimun, itu kalau bisa menjalankan level 9, sebulan 1 atau 2 kali, dan kemudian level 7, seminggu 1 atau 2 kali. Itu yang targetnya. Yang level-level bawah itu, sebenarnya level 1, 3, 5 itu, terutama, untuk gula darah, kolesterol, berat badan terutama. Jadi, walaupun pendek, itu punya efek yang signifikan. Tapi kalau yang pengen, yang autophagy, growth hormone, dan stem cell, itu perlu puasa yang lebih lama. Mungkin itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.